9 Star Hegemon Body Arts Season 481, Rumit Mendengar kata-kata Bayletian, tidak hanya Longchen yang tercengang, tetapi semua orang yang hadir memandang dekan dengan tak percaya. Tuan Din, bukankah ini terlalu sulit untuk Longchen? Penatua Tianlei dan Longchen menjadi teman dan mau tidak mau berkata. Tugas yang tak seorang pun dari mereka dapat menyelesaikannya langsung diserahkan ke Longchen. Dia merasa bahwa di satu sisi, tekanan pada Longchen terlalu besar, dan di sisi lain, itu menunjukkan ketidakmampuan mereka. Bagaimana hal semacam ini bisa didorong ke bagaimana dengan generasi muda? Aku bahkan tidak bisa menggantung di wajahku. Bai Zantang punya ide lain. Dia memprotes, bagaimana seorang murid dapat bertanggung jawab atas peristiwa sebesar itu. Saya akan menanggungnya sendiri. Bai Zantang menepuk dadanya, tetapi ketika dia menepuk dadanya, ibu Bai Shishi dan ibu Bai Xiaolei bangun pada saat yang sama dan dengan sengaja memindahkan posisi mereka ke samping. Apa maksudmu? Kata Bai Zantang dengan dua mata besar. Jelas, kedua istrinya ingin menjaga jarak tertentu dari Bai Zantang, yang sama saja dengan menolak pendapatnya secara diam-diam. Meskipun mereka berdua juga merasa tidak pantas menyerahkan masalah ini kepada Long Chen, tetapi berpikir bahwa inilah yang dimaksud Lord Jingyuan, bahkan jika mereka merasa itu tidak pantas, mereka tidak akan keberatan, jadi sekarang mereka harus membuat perbedaan yang jelas dengan batas Bai Zantang. Jangan sampai dia gegabuh. Long Chen berkata dengan senyum masam, Tuan Din, Anda meminta saya untuk mengantarkan bebek kerak. Untuk sekelompok orang seperti itu, tidak mungkin memberinya murid para dewa. Bahkan jika Long Chen berani, dia masih merasakan banyak tekanan dan tidak bisa bernafas. Din Long Chen, jangan merasa terlalu banyak tekanan, kami akan melakukan pekerjaan, kamu hanya perlu mengambil keputusan. Kata Bai Letian. Mudah untuk mengatakannya. Jika ide ini salah, Akademi Lingqiao akan hancur. Akademi pertama terkait dengan masa depan Akademi Lingqiao. Bisa dikatakan Akademi Lingqiao saat ini hanya bisa berjudi. Saat ini, siapa yang berani mengambil keputusan? Melihat Long Chen mengerutkan kening, Ibu Bai Shishi merasa kasihan pada menantu masa depan, dan berkata dengan lembut. Long Chen, kamu tidak perlu khawatir, apalagi terlalu stres. Suatu masalah tidak dapat diselesaikan, itu karena kita belum menemukan kunci untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan kunci ini terkadang ditemukan, terkadang dipalsukan. Ketika kita tidak memiliki petunjuk, lebih baik menunggu dan melihat. Waktu terkadang menjadi bagian dari kuncinya. Setiap acara besar harus memiliki waktu yang tepat, lokasi yang menguntungkan, dan orang-orang. Ketiganya sangat diperlukan. Kami perlahan-lahan dapat mengumpulkan kekuatan, mengumpulkan chip, menunggu peluang, dan mengambil langkah demi langkah. Petik 2. Mendengar kata-kata Ibu Bai Shishi, Long Chen tiba-tiba merasakan tekanan yang jauh lebih sedikit. Dia benar, meskipun masalah ini sangat penting, tidak ada batasan waktu baginya untuk menyelesaikannya. Long Chen selalu tidak sabar. Ketika dia mendengar tugas itu, dia ingin segera menyelesaikannya. Sekarang Ibu Bai Shishi telah mencerahkannya, Long Chen tiba-tiba merasa jauh lebih mudah. Ibu Bai Xiaolei juga mengikuti, kakak benar, waktu sangat menguntungkan bagi kami, adikku dan aku masih memiliki ruang pameran, dan tidak butuh waktu lama bagi kami untuk maju ke Heavenly Sage. Saat penguasa istana kembali, akademi kami akan lebih kuat dari sebelumnya, jadi jangan terlalu menekanmu. Petik 2. Momong-momong, kemana Tuan Istana pergi? Long Chen kemudian memikirkan penguasa istana. Anda harus tahu bahwa kekuatan penguasa istana sangat menakutkan, tetapi saya tidak melihatnya kali ini. Tuan Istana berkata bahwa ada hal yang sangat penting untuk dilakukan. Jangka pendeknya setengah tahun, dan jangka panjangnya satu tahun. Dia akan kembali, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Kata Ibu Bai Xiaole. Untuk dapat pergi pada saat kritis ini, masalah penguasa istana harus sangat penting, tetapi peristiwa besar seperti itu harus tanpa partisipasi penguasa istana, sehingga Long Chen tidak harus begitu. Cemas. Keduanya benar, kamu perlu makan satu suapan, dan jalan harus ditempuh selangkah demi selangkah. Prioritas utama bagi Anda, Din Long Chen, adalah beradaptasi dengan hukum di sini terlebih dahulu, agar tubuh dan hukum Anda cocok, sehingga Anda tidak akan dihukum oleh surga. Terbatas. Setelah Anda sepenuhnya terbiasa dengan hukum langit dan bumi, saya akan membawa Anda ke lokasi bekas akademi pertama, dan kemudian saya akan mempelajari langkah selanjutnya. Kata Bai Le Tian. Long Chen menganggup dan berjalan keluar. Melihat kepergian Long Chen, Penatua Tianlei tidak bisa menahan senyum pahit. Sangat memalukan untuk menyerahkan hal semacam ini kepadanya sebagai murid dari Divine Exalted Realm. Ini benar-benar memalukan. Orang bijak surgawi tidak berdaya dan membiarkan seorang murid maju, dan semua orang merasa panas. Jika kamu ingin aku mengatakan, tidak peduli iblis luar angkasa macam apa dia, kita akan bertarung dengan Sembrono. Jika gagal sekali, kami akan melakukannya dua kali, dan jika gagal dua kali, kami akan melakukannya sepuluh kali. Cepat atau lambat, kita akan membunuh mereka semua. Bai Zantang hanya bisa berkata. Penatua Ling Tian menggelengkan kepalanya dan berkata. Kamu tidak tahu, Tuan Wakil Presiden, bahwa iblis luar angkasa itu sangat menakutkan. Kami pernah mencoba menyerang sekali, tetapi menderita kerugian besar. Apakah kamu bingung? Bai Zantang terkejut. Dia tidak memahami orang lain, tetapi Tetua Ling Tian adalah kepala dari empat tetua di dunia, angin dan guntur, dan kekuatannya tak terduga. Di akademi, selain Tuan Istana, yang paling dia kagumi adalah Tetua Ling Tian ini. Tetapi bahkan Penatua Ling Tian menderita kerugian di depan setan luar angkasa, dan bahkan menggunakan kata, menakutkan, untuk menggambarkan mereka, yang membuat Bai Zantang terkejut. Setan-setan luar angkasa itu. Penatua Ling Tian hendak menjelaskan, tetapi diselah oleh Dekan, Bai Letian berkata, masalah ini akan dibahas secara perlahan, dan sekarang tugas yang paling mendesak adalah membangun kembali benteng. Hari ini, kami berada dalam keadaan paling malu, dan sulit untuk menjamin bahwa pihak lain tidak akan melakukan tindakan jahat lainnya. Bahkan jika kita memiliki pedang suci Ling Kiao di tangan, kita harus berhati-hati. Tidak peduli betapa sulitnya situasinya, kita harus memastikan keselamatan para pengikut kita dan membiarkan mereka berlatih dengan pikiran yang tenang. Petik 2 Berbicara, Bai Letian menatap Ibu Bai Shishi, Ibu Bai Shishi berkata, Adikku dan aku sudah menemukan tempat yang bagus gelombang indomtel.com Gelombang meskipun ada setan yang bercokol di sana, tapi dengan kekuatan kita, kita bisa menang dengan mudah. Tapi dalam serangan diam-diam ini, musuh mengetahui keberadaan kita dengan sangat baik, saya khawatir langkah kita selanjutnya sudah sesuai harapan mereka. Petik 2 Selama percakapan, wajah Ibu Bai Shishi terlihat khawatir. Tampaknya setiap langkah mereka berada di bawah pengawasan pihak lain, yang sulit. Penatua Ling Tian berkata, Hal semacam ini bukan tidak mungkin, kita harus menjaganya. Sekarang para murid akademi akan datang, kita harus lebih berhati-hati. Generasi muda adalah masa depan akademi. Penatua Tian Lei dan yang lainnya menganggupkan kepala. Jika serangan diam-diam terjadi sekarang, para murid akademi tidak tahu berapa banyak orang yang akan terbunuh dalam huru hara, dan mereka tidak akan berdaya untuk melindungi mereka. Untuk sementara, semua orang mengerutkan kening dan tidak bisa memikirkan solusi yang baik. Bai Letian menghela nafas panjang, lalu tersenyum pahit dan berkata, Tampaknya semua ini di bawah perhitungan Tuan Jingyuan. Lupakan saja, mari kita dengarkan Tuan Jingyuan. Semua orang segera saling memandang dengan cemas. Pada saat yang sama, mereka ingat apa yang dikatakan Bai Letian sebelumnya, ketika tidak ada yang dapat Anda lakukan, jangan khawatir, dan serahkan masalah sulit kepada mereka yang dapat melakukannya. Bab 4802, Penggabungan Surga Long Chen baru saja keluar, Bai Shishi dan Yu Jingyuan sudah menunggunya di luar pintu. Melihat Long Chen mengerutkan kening, keduanya dengan lembut memegang lengan Long Chen dan berjalan bersamanya tanpa sepatah katapun. Dengan dua orang berpegangan tangan, melihat ekspresi khawatir di wajah mereka dan mencium aroma tubuh mereka, Long Chen tiba-tiba merasakan tekanan pada tubuhnya dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Ada apa denganmu, Long Chen? Anda baru saja mengerutkan kening, tetapi sekarang Anda penuh energi. Keduanya memperhatikan perubahan pada Long Chen, dan Bai Shishi mau tidak mau bertanya. Ada dua wanita cantik tiada taraf di sekitarku. Jika saya ingin cemberut, saya harus memiliki kemampuan itu. Long Chen tertawa. Melihat penampilan Long Chen, Bai Shishi sangat marah hingga dia meninju dada Long Chen. Dia mengira Long Chen sengaja berpura-pura khawatir untuk menipu mereka. Mereka tidak tahu bahwa mereka memberi Long Chen kekuatan dan kepercayaan diri yang tak ada habisnya. Mereka adalah kepercayaan tertinggi di hati Long Chen. Selama mereka ada di sana, Long Chen merasa tidak ada yang tidak bisa dia lakukan di dunia ini. Suasana khawatir Long Chen terlempar dari langit dalam sekejap, Long Chen mengambil inisiatif untuk menjangkau dan memeluk pinggang ramping kedua wanita itu, dan berkata dengan penuh kasih. Senang memilikimu. Jangan membuat masalah, orang lain akan melihatnya. Bai Shishi masih berkulit tipis, dan mengulurkan tangan dan mendorong tangan besar Long Chen. Yu King Suan, di sisi lain, lembut seperti air. Meskipun wajahnya yang cantik juga memerah, dia membiarkan Long Chen memeluknya. Matanya yang indah penuh dengan cinta dan belas kasihan. Saya tidak tahu mengapa, meskipun Yu King Suan tidak memiliki ingatan kebangkitan, tetapi dia tampaknya semakin tahu tentang Long Chen. Terkadang dia dapat dengan jelas melihat hati Long Chen dengan satu tindakan dan satu pandangan. Dia tahu bahwa kesedihan Long Chen sebelumnya bukanlah kepura-puran, dan karena itu, dia menjadi semakin menyayangi Long Chen. Dia tahu bahwa mereka adalah kepercayaan terbesar Long Chen dalam menghadapi semua tantangan. Ehem. Tiba-tiba terdengar suara batuk dari belakang. Saya melihat Bai Zantang dan kedua istri berdiri tidak jauh dari mereka. Wajah Bai Shishi langsung memerah ke bagian bawah telinganya. Melihat ibunya menatapnya sambil tersenyum, dia tiba-tiba berpikir temukan lubang untuk digali. Ibu Bai Shishi dan Bai Xiaolei menatap mereka bertiga sambil tersenyum, tapi Bai Zantang memalingkan wajahnya dan pura-pura tidak melihat mereka. Senior, kamu keluar begitu cepat. Long Chen juga sedikit malu. Bagaimanapun, hal semacam ini terlihat, bahkan dengan ketebalan wajah Long Chen, dia sedikit malu. Ibu Bai Shishi memandang Long Chen sambil tersenyum dan berkata, Senior, Anda mengubah lagu Anda begitu cepat. Sebelum kamu tahu. Ibu. Bai Shishi menginjak kakinya dengan tergesa-gesa, dan berbalik dan lari, dia benar-benar tidak bisa tinggal di sini. Melihat Bai Shishi marah dan melarikan diri, Ibu Bai Shishi terkikik dan tampak sangat bahagia. Long Chen juga sedikit malu. Setelah beberapa kata ala kadarnya, dia membawa Yu Qing Suan dan pergi. Ketika dia kembali ke kediaman sementara, dia menemukan bahwa Dragon Blood Warriors sudah mulai bermeditasi, mulai berkomunikasi dengan surga, dan beradaptasi dengan hukum di sini. Tapi Guo Ran dan Xia Chen tidak terlihat di keramaian. Saya meminta generasi yang lebih tua dari akademi untuk mengetahui bahwa keduanya pergi menjelajahi geologi. Menjelajahi geologi. Long Chen terdiam beberapa saat, kedua orang ini pasti mencari semua jenis mineral ilahi, tetapi mereka tidak akan pergi terlalu jauh. Lagipula, mereka semua tahu bahwa mereka dikelilingi oleh musuh yang kuat dalam bahaya. Ada orang-orang kuat dari akademi, melindungi hukum di sekitar, para murid di sini untuk sementara aman, tidak perlu diingatkan, semua orang mulai beradaptasi dengan hukum di sini. Bai Shishi awalnya berencana untuk berlatih dengan semua orang, tetapi Yu Qing Suan sedikit khawatir tentang Long Chen, jadi dia membawa Bai Shishi dan menunggu Long Chen keluar. Untungnya, mereka menunggu, sehingga Long Chen segera tenang dari kecemasan. Dalam keadaan ini, Long Chen bisa tenang dan memahami jalan surga. Uff! Saat Long Chen hendak duduk, seseorang tiba-tiba menyemburkan darah kekejauhan. Itu adalah pria kuat yang datang bersama Long Chen dari Ming Hao Tian. Saat ini, dia batuk darah dan dalam kondisi yang sangat menakutkan. Stabilkan pikiran Anda, jangan tertipu oleh penglihatan, semua yang Anda lihat disebabkan oleh setan di dalam hati Anda, abaikan saja, dan rasakan kekuatan langit dan bumi dengan hati Anda. Teriak generasi tua pria kuat di akademi. Mata pria itu terpejam, dan dia tampak berjuang dalam mimpi buruk, tetapi setelah mendengarkan minuman dingin pria tua itu, wajahnya berangsur-angsur menjadi tenang dan dia berhenti muntah darah. Iblis! Hati Long Chen melonjak ketika mendengar dua kata ini. Dia tiba-tiba memikirkan orang yang persis sama sedang berperang dingin. Senior, senior! Long Chen terus memanggil Kuali Qian Kun. Pada awalnya, dia menyegel Iblis Dalam di Kuali Qian Kun, tetapi dia tidak tahu kapan Iblis Dalam itu melarikan diri. Meskipun Iblis Batinia tidak pernah muncul begitu lama, dia selalu merasa sedikit tidak nyaman. Sekarang dia mendengar nama Iblis Dalam lagi, Long Chen segera memanggil Qian Kun Ding dan ingin tahu kemana perginya Iblis Dalam. Tapi tidak peduli berapa lama Long Chen berteriak, Qian Kun Ding sepertinya tertidur tanpa respon apapun. Pada saat itu, telapak tangan Long Chen sudah penuh keringat. Jika dikatakan bahwa Long Chen tidak takut pada musuh manapun, maka ada satu pengecualian, yaitu Iblis Batiniahnya. Orang ini sepertinya sudah pergi, dan sepertinya dia belum pergi. Long Chen selalu memiliki firasat buruk. Senior, akankah perpaduan Dao Surgawi membangkitkan Iblis Batiniah? Long Chen menoleh dan bertanya pada lelaki tua itu. Orang tua itu adalah orang suci, tetapi ketika dia melihat Long Chen bertanya, dia langsung membungkuk dan berkata dengan rendah hati. Din Long Chen, ada kemungkinan tertentu bahwa perpaduan surga akan membangkitkan Iblis, tetapi dengan kekuatanmu, kamu tidak boleh diganggu oleh Iblis. Masuk akal bahwa semakin kuat seorang jenius, terutama orang yang tak terkalahkan dan sangat percaya diri seperti Long Chen, tidak akan memiliki setan batin, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan mudah ditekan dan dikendalikan. Hanya mereka yang tidak percaya diri, khawatir tentang untung dan rugi, atau pernah mengalami peristiwa masa lalu yang menyakitkan yang tak tertahankan untuk dilihat kembali, yang akan diganggu oleh setan batin. Orang kuat yang bisa masuk ke surga kaisar bukanlah orang biasa. Oleh karena itu, ada ribuan orang kuat yang hadir, dan mereka yang diganggu oleh setan batin tidak banyak. Jadi, di mata orang kuat itu, keberadaan Long Chen di level ini, mengkhawatirkan Iblis, sama saja dengan mengkhawatirkan langit gelombang indomtel.com gelombang Long Chen. Petik 2 Yu King Suan melihat ada yang tidak beres dan mengulurkan tangan untuk memegang tangan Long Chen. Aku baik-baik saja, tapi aku tidak bisa bergabung denganmu. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia menghibur kedua gadis itu, dan dia menemukan tempat terpencil tidak jauh dari situ. Pada saat yang sama, Long Chen juga menyapa Din Bai Letian dan memintanya untuk menjaganya. Setelah mengatur segalanya, Long Chen memanggil Huo Linger dan Lei Linger untuk membantunya melindungi hukum. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Bab 4803, Iblis akhirnya ada di sini. Om. Long Chen memasuki kondisi meditasi, dan rune surgawi beredar di sekelilingnya. Saat Long Chen secara bertahap membuka penghalang energinya, energi surga mulai tertarik oleh Long Chen. Energi antara langit dan bumi seperti lautan luas. Ketika Long Chen melepaskan pertahanannya, energi langit dan bumi mulai mengasimilasi kekuatannya, yang merupakan perpaduan surga. Namun asimilasi semacam ini tidak mutlak, melainkan relatif. Sementara Long Chen beradaptasi dengan hukum surga, hukum surga juga menerima Long Chen. Padahal, ini adalah adaptasi timbal balik. Pada saat ini, Long Chen sangat bersemangat. Dia tidak tahu apakah hukum surga kaisar surga akan ditujukan padanya. Jika itu ditujukan padanya, sesuatu yang buruk mungkin terjadi. Yang paling dikhawatirkan Long Chen adalah jika tahu surga mulai mengincarnya, dan iblis batinnya memanfaatkan kekosongan, dia akan diserang di punggung dan perutnya. Long Chen mencoba berkomunikasi dengan Kuali Kian Kun, tetapi Kuali Kian Kun mengabaikannya, dan Long Chen tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Kian Kun ding telah mengenalinya sebagai master, tetapi dia tidak dapat memanggilnya saat ini, yang berarti ada beberapa hal yang tidak dapat dikatakannya. Long Chen tidak pernah meragukan Kuali Kian Kun. Jika tidak mengatakannya, pasti ada alasannya, dan Long Chen percaya bahwa itu tidak akan pernah merugikan dirinya sendiri. Tetapi jika itu tidak menjawab, itu juga memberi Long Chen petunjuk bahwa dia harus waspada terhadap serangan diam-diam dari iblis dalam. Berdengung Dengan Long Chen sebagai pusatnya, riak mengalir, beberapa dari riak itu keluar, dan beberapa ke dalam, dan hukum surga mulai masuk dan keluar dengan bebas saat Long Chen menghilangkan pertahanannya. Hukum surga kaisar berbeda dari hukum dunia lain. Dibandingkan dengan surga kaisar, hukum surga lainnya tidak lengkap. Oleh karena itu, praktisi di luar surga kaisar tidak diakui oleh hukum kaisar surga. Oleh karena itu, kekuatan magis banyak orang tidak dapat digunakan karena mereka tidak dapat berkomunikasi dengan kekuatan langit dan bumi. Gerakan pamungkas kebanyakan kultifator didukung oleh kekuatan langit dan bumi. Lagi pula, tenaga manusia terbatas, dan kekuatan surga tidak terbatas. Mantra yang kuat dapat menginduksi seratus kali atau bahkan seribu kali lebih kuat dari diri mereka sendiri. Energi Angkasa Dan ketika kekuatan surga tidak dapat dimobilisasi, 99 persen praktisi tampaknya telah dihapuskan dan dikembalikan ke bentuk aslinya, dipenuhi ketakutan. Mampu berkomunikasi dengan dao surgawi adalah prioritas utama bagi pembangkit tenaga listrik di luar surga kaisar. Kalau tidak, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang melawan kekuatan lokal. Ledakan Dengan berlalunya waktu, hukum surga di sekitar Longchen menjadi semakin aktif, dan itu terlihat samar-samar. Rune surga yang tak terhitung jumlahnya terbang bola balik, membentuk semburan. Di tempat yang tidak jauh dari Longchen, Bai Letian dan empat tetua langit dan bumi Fenglei semuanya memandangnya. Ketika dia melihat semburan Rune di sekitar Longchen, Penatua Tianlei mau tidak mau berkata, Din Longchen benar-benar seorang yang sangat jenius. Ini baru permulaan, dan dia memiliki momentum yang sangat kuat. Mereka juga telah mengalami asimilasi dao surgawi, dan tahu bahwa asimilasi ini adalah yang paling ringan pada awalnya, biasanya tidak biasa, tetapi seiring waktu, ketika energi di tubuh mereka mulai menolak kekuatan dao surgawi, fluktuasi dari dao surgawi di sekitarnya akan meningkat. Pengecualian yang disebut bukanlah ketidakcocokan air dan api, tetapi konflik antara penerima dan hibah. Hukum surga memiliki kehendaknya sendiri. Anda tidak dapat menolak apa yang diberikannya kepada Anda, dan Anda tidak dapat memperjuangkan apa yang tidak diberikannya kepada Anda. Misalnya, seorang praktisi kayu, ketika menerima asimilasi dao surgawi, tidak membutuhkan energi lain, jadi dia perlu menahan energi ini, agar tidak menyerap terlalu banyak dan menyebabkan kekuatan sumber terpengaruh. Dan ketika energi berbasis kayu di dao surgawi muncul, itu secara alami harus diserap dengan liar. Dengan cara ini, akan terbentuk semacam penolakan dan konfrontasi, yang merupakan proses yang harus dilalui oleh setiap praktisi. Long Chen baru saja dimulai, dan fluktuasi dao surgawi begitu dahsyat, yang berarti energi yang terkandung dalam tubuh Long Chen terlalu besar, begitu besar bahkan orang suci surgawi ini pun terkejut. Mungkin bukan hal yang baik untuk memiliki fluktuasi yang kuat di awal. Penatua Lingtian berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Jika itu hal yang baik, Long Chen tidak akan meminta kami membantunya melindungi hukum. Yah, sudah hampir waktunya. Kalian berempat menjaga keempat sisinya, dan aku menjaga bagian tengahnya. Karena Anda ingin bertahan melawan musuh yang kuat, Anda juga harus bersiap. Selamatkan Long Chen kapan saja, kata Bai Letian. Kempatnya mengangguk, dan sosok mereka menghilang pada saat bersamaan. Ledakan. Pada saat ini, ruang di sekitar Long Chen tiba-tiba runtuh, dan rune tak berujung beredar. Rune itu mengandung energi yang tak terhitung jumlahnya seperti emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya, dan kegelapan. Energi paling dasar dari dunia ini adalah bahwa mereka membentuk dunia ini. Begitu mereka muncul, Lei Linger dan Huo Linger segera bergerak. Mereka berubah menjadi dua naga raksasa dan mengelilingi Long Chen. Mereka dengan gila-gilaan menyerap kekuatan api dan guntur antara langit dan bumi, dan melawan kekuatan lain. Luar. Mereka setara dengan menyaring rune surgawi ini. Setelah penyaringan mereka, hanya sedikit cahaya bintang dan kecemerlangan ilahi berwarna darah jatuh ke Long Chen. Om. Ketika energi itu jatuh ke tubuh Long Chen, tubuh Long Chen bergetar hebat, raungan naga suci terdengar, dan kemudian cincin Dewa Long Chen secara otomatis terbuka, dan bintang tak berujung di cincin Dewa Menyala. Ledakan. Pada saat itu, kehampaan ratusan juta mil tiba-tiba terbuka. Pada saat ini, Long Chen, seperti binatang buas yang terbangun setelah menghirup nafas daging dan darah, dengan gila melahap kekuatan yang dia butuhkan, dan diam-diam menyerap binatang yang paling kejam dan paling kejam. Jenis biadab. Ledakan. Dengan kebangkitan energi di tubuh Long Chen, dunia bergetar. Pada saat itu, seluruh dunia tampak marah, dan awan tak berujung menyelimuti Long Chen. Namun, Long Chen mengabaikannya sama sekali, dan masih melahap energi dengan gila-gilaan. Long Chen tidak hanya merasakan kebangkitan kekuatan darah naga dan bintang, tetapi juga kekuatan darah tertinggi dan darah ungu yang penuh warna, yang telah tertidur sepanjang waktu. Mulai berfluktuasi. Long Chen tidak perlu melakukan apa-apa, dia hanya perlu mengikuti naluri kehidupan dan membiarkan kekuatan bintang, darah naga, darah tertinggi yang berwarna-warni, dan darah ungu dengan rakus menyedot energi langit dan bumi gelombang indongtel.com gelombang jalan surga menjadi semakin kejam, hukum menjadi semakin membara, dan keinginan kehancuran mulai menyelimuti Long Chen secara bertahap. Pada saat itu, urat biru muncul di dahi Long Chen. Meskipun dia terus mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak marah, ketika dia merasakan keinginan untuk menghancurkan, niat membunuh Long Chen meledak lagi. Kaisar Tian, yang dikenal sebagai hari tertinggi dalam sembilan hari, juga merupakan hari terkuat. Itu mewakili puncak dunia ini. Long Chen telah merindukan berkali-kali agar dunia ini bisa lebih adil. Namun, harapannya yang lahir secara diam-diam langsung hancur saat ini. Hukum tertinggi dunia ini masih ingin menghancurkannya. Tidak ada keadilan sama sekali di dunia ini. Ledakan. Long Chen, yang sedang duduk bersila di tanah, tiba-tiba berdiri. Dia melihat awan tak berujung di atas sembilan langit, dan matanya penuh amarah. Kemarahan selalu merupakan manifestasi dari yang lemah. Pada saat ini, suara dingin datang dari belakangnya. Hati Long Chen melonjak saat mendengar suara itu. Dia menarik napas dalam-dalam, berbalik perlahan, dan melihat sosok itu. Kamu akhirnya di sini. Bab 4804, siapa Long Chen? Anda. Ketika Long Chen melihat iblis dalam, hatinya tiba-tiba tenggelam. Wajah iblis dalam masih wajah yang sama, tetapi saat ini, dia tidak lagi berpakaian hitam, tetapi berjubah putih. Bagian atas jubah putih tidak bernoda. Long Chen tidak pernah mengenakan jubah putih seumur hidupnya, dan iblis yang mengenakan jubah putih terlihat begitu suci dan mulia. Tapi ketika Long Chen melihat jubah putih ini, ada sedikit rasa takut di hatinya. Entah kenapa, dia sedikit takut dengan jubah putih ini. Aku di sini, apa menurutmu kamu bisa menjebakku dengan kuali kiankun? Kamu terlalu naif. Setan hati memandang Long Chen dan berkata dengan dingin. Suara keduanya persis sama, nada bicara dan cara bicaranya sama, tetapi saat ini, keduanya, satu hitam dan satu putih, telah menjadi sangat kontras, dan pada saat yang sama. Telah menghasilkan konflik visual yang sengit, seolah-olah keduanya sudah menjadi keberadaan yang tidak kompatibel. Aku semakin membencimu. Saat itu, Anda tidak berani menghadapi saya secara langsung, dan menggunakan konspirasi untuk menghitung saya. Sejak saat itu, Anda menjadi pecundang. Setelah saya keluar dari kuali kiankun, saya tidak membalas dendam pada Anda, tetapi memilih untuk meninggalkan Anda. Saya ingin melakukan hal yang lebih penting, kata Long Chen berbaju putih. Apa yang lebih penting? Ini lebih penting daripada mendapatkan kembali kendali atas tubuh. Long Chen menekan keterkejutan di hatinya dan bertanya dengan tenang. Ya, karena kamu menghitungku terakhir kali, aku tahu bahwa kamu tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi musuhku, dan hanya masalah waktu untuk mengendalikan tubuhmu. Long Chen berbaju putih berkata dengan dingin. Apa tujuanmu? Long Chen bertanya dengan suara yang dalam. Aku ingin menghancurkan dunia yang aku benci ini. Long Chen berjubah putih mengucapkan kata demi kata. Setiap kata Long Chen berwarna putih memiliki kepercayaan diri yang kuat. Mendengar suaranya, pikiran Long Chen tiba-tiba muncul di benaknya. Sebuah ramalan. Mengapa kamu ingin melakukan ini? Tanya Long Chen, menekan amarah di hatinya. Mengapa? Long Chen berbaju putih memandang ke langit dan tertawa, pertanyaan yang konyol. Apa jadinya dunia ini dalam kekacauan? Kemanapun Anda pergi, Anda menjadi sasaran seperti anjing yang tersesat. Melihat kembali kehidupan Anda, pernahkah Anda menjalani kehidupan yang damai? Anda tidak hanya diincar oleh umat manusia, tetapi juga oleh makhluk dari semua lapisan masyarakat. Kemanapun Anda pergi, ada musuh di mana-mana, dan bahkan Tuhan akan menghancurkan Anda. Pergi ke tanah, kamu tidak punya cara untuk melarikan diri, seberapa jauh kamu pengecut. Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghancurkan dunia, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengendalikan tubuh ini. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menyebut diri Anda Long Chen. Saya berkata bahwa saya adalah Long Chen yang asli, dan Anda hanyalah segel dan belenggu yang ditanamkan di tubuh saya oleh orang lain. Kenaifan dan kebodohanmu menghalangi jalanku ke depan. Tapi tidak masalah, aku akan segera bisa mengendalikan tubuh ini, dan kemudian, saat segelnya dibuka, kamu akan berada dalam kegelapan selamanya, dan aku akan menghancurkan dunia jahat ini dengan kekuatan penghancur. Petik 2 Suara Long Chen berbaju putih dingin, dengan kebencian tak berujung dan niat membunuh berdarah, keinginannya sekuat batu, sepertinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa berubah pikiran. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Meskipun saya membenci dunia ini, ada juga hal-hal di dunia ini yang saya rindukan. Tujuan saya adalah mengubah dunia, bukan menghancurkannya. Long Chen mengucapkan kata demi kata. Jelas, pikiran Long Chen berpakaian putih sama sekali berbeda dari Long Chen. Ini adalah pertama kalinya Long Chen secara serius berkomunikasi dengan iblis batin, dan dalam komunikasi pertama ini, perbedaan pendapat sangat besar, bahkan tidak sesuai. Blokir saya. Sedikit ejekan muncul di sudut mulut Long Chen dengan warna putih, kamu sekarang menjadi sasaran kekuatan besar, ditantang oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, dan seorang tahanan yang tidak dapat diampuni oleh Dao Surgawi. Dan tidak ada orang lain. Kamu sangat tidak berguna, sangat malu, dan kamu ingin menghentikanku. Pikirkan sendiri, apakah ini lelucon besar? Petik 2. Tidak menunggu jawaban Long Chen, Long Chen berbaju putih melanjutkan. Apakah kamu tidak tahu, kamu bukan Long Chen dan aku? Oh, Long Chen terkejut. Jika kamu adalah Long Chen, kamu akan mengikuti naluri kehidupan dan melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Mengapa orang lain bisa berbuat jahat, tetapi Anda tidak? Mengapa orang lain bisa membunuh mereka, tetapi Anda tidak bisa? Mengapa begitu banyak orang yang memprovokasi Anda memiliki niat membunuh terhadap Anda, tetapi Anda tidak menghancurkan mereka semua? Anda pikir itu kebaikan Anda? Apakah itu kebijaksanaanmu? Apakah itu rasa syukur dan hormat Anda untuk hidup? Salah? Bumi tidak menumbuhkan rumput tanpa nama, dan langit tidak melahirkan manusia yang tidak berguna. Setiap orang memiliki hak untuk menjalani kehidupan yang mereka inginkan. Tidak seorang pun, bahkan Tuhan, dapat ikut campur. Dan hal yang paling bodoh adalah bahwa seluruh dunia mempermalukan Anda, dan Anda mempermalukan diri sendiri. Anda berkata, apakah Anda Long Chen yang asli? Long Chen berbaju putih menatap Long Chen dan bertanya. Long Chen terdiam. Meskipun dia tahu kata-kata iblis dalam, dia pasti akan menyerang bagian terlemah dari hatinya, tetapi Long Chen harus mengakui bahwa kata-kata iblis dalam itu sempurna. Apa yang dikatakan Bayi Long Chen benar? Dia telah menekan dirinya sendiri, karena dia tidak tahu mengapa, dia takut memanjakan dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan Bayi Long Chen, seluruh dunia mempermalukannya, dan pengekangannya, bukankah dia mempermalukan dirinya sendiri? Di luar Jiutian Men, kamu ingin berdiri, tapi kamu tidak bisa kejam. Anda jelas tahu bahwa kebaikan seorang wanita hanya akan membawa lebih banyak kerugian sebagai gantinya, tetapi Anda masih melanggar naluri hidup Anda. Garis Miring Anda tahu orang-orang yang telah Anda selamatkan hidup Anda tidak akan pernah mengabaikan Anda saat Anda jatuh suatu hari nanti. Anda tahu bahwa metode kekerasan dan bajingan dapat membuat lebih banyak orang takut dan memberi diri Anda lebih banyak waktu bernapas. Anda tahu bahwa jika Anda membunuh lebih banyak Tianjiao, Anda akan mendapatkan lebih banyak buah Tian Dao dan memaksimalkan kepentingan Anda sendiri. Kamu masih tahu banyak, tapi kamu masih di jalan yang salah, berbaris maju, kamu bukan iblis, apa kamu? Tanya Long Chen berbaju putih. Long Chen terdiam, terdiam lama, mengangguk dan berkata, Anda mengajukan pertanyaan yang sangat dalam. Saya sudah memikirkannya sebelumnya, tetapi saya belum menemukan jawabannya. Tapi Anda bilang saya iblis, saya tidak mengakuinya, saya lebih suka mempercayai intuisi saya daripada apa yang disebut jawaban. Petik 2. Intuisi. Intuisi apa yang kamu miliki? Long Chen berjubah putih bertanya secara retoris. Ketika saya bersama orang kepercayaan saya, saudara laki-laki saya yang berdarah panas, saya merasa jalan saya tidak salah. Jalan itu bukan hanya milikku, tapi juga milik mereka. Ada banyak orang dengan mimpi dan hati yang cerah. Saya tidak dapat memblokir jalan orang lain karena saya telah menempuh jalan saya. Kata Long Chen. Terang, dunia telah lama tertutup oleh awan gelap, dan bahkan Tao of Heaven tidak lagi adil. Di mana ada cahaya. Long Chen berbaju putih tiba-tiba berkata dengan marah, sepertinya perkataan Long Chen tiba-tiba membuatnya marah gelombang indongtel.com gelombang cerah, bukan di dunia ini, tapi di dalam kamu dan aku. Long Chen memandangi iblis dalam. Ini lelucon besar, apakah ada tempat yang lebih gelap di dunia ini selain hati manusia? Long Chen berjubah putih tertawa dengan marah. Saya tidak tahu apakah ada, tetapi saya tahu bahwa selalu ada cahaya di hati saya, dan cahaya itu berasal dari apa yang ingin saya lindungi. Karena selama mereka ada, meski aku jatuh ke dalam jurang yang gelap, aku tidak akan pernah putus asa, meski putus asa, aku tetap percaya keajaiban akan datang pada akhirnya. Kata Long Chen. Kalau begitu biarkan aku melihat, dari mana keajaibanmu berasal, apakah kamu siap? Long Chen berjubah putih mendengus dingin, dan aura kekerasan terpancar, dan pertempuran ini pada akhirnya tidak bisa dihindari. Bab 4805, melawan setan hati. Ledakan. Pada Long Chen yang berpakaian putih, aura kekerasan beredar, dan dalam raungan naga yang keras, tubuhnya ditutupi sisik naga, dan dia bahkan memanggil tubuh pertempuran darah naga. Namun, tubuh pertempuran darah naganya berbeda dari tubuh Long Chen. Panggilan. Jubah putih berkibar di belakangnya, dan kekuatan darah naga yang dahsyat itu seperti letusan gunung berapi. Kemudian, Long Chen yang berpakaian putih bergerak, melangkah keluar, dan muncul di depan Long Chen seperti hantu, meninju naga itu. Debu hancur. Tubuh pertempuran naga merah, sekarang. Long Chen tidak berani mengabaikan, dan dengan raungan, dia memanggil tubuh pertempuran Cilong, dan meninju dengan cara yang sama. Ledakan. Dengan suara keras, Long Chen mundur tiga langkah. Long Chen memandang iblis itu dengan tak percaya, tapi dia seperti batu, berdiri diam. Long Chen dikejutkan oleh iblis dalam, dan darahnya melonjak. Dia tampak ngeri, dan Long Chen berbaju putih berkata dengan dingin. Apakah menurutmu itu aneh? Anda mendominasi tubuh. Masuk akal bahwa kekuatanmu akan membuatku kewalahan. Itu yang terburuk, dan harus dibagi rata. Long Chen tidak berbicara, karena kata-kata iblis batin itu mengenai hatinya, dan dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Karena kamu sama sekali tidak memahami esensi dari teknik penyempurnaan tubuh dewa naga, kekuatan magis ras naga semuanya didasarkan pada keinginan yang tak terkalahkan, mereka tidak pernah ragu untuk melakukan sesuatu, dan mereka akan melakukan sesuatu tanpa ragu-ragu. Mereka tidak pernah khawatir tentang untung dan rugi, dan mereka tidak pernah menantikan masa depan. Pemurnian, dalam seni pemurnian tubuh dewa naga tidak hanya mengacu pada pemurnian tubuh dan jiwa, tetapi juga pengalaman dalam kemenangan dan kekalahan, benar dan salah, dan untung dan rugi. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan pernah melakukan kesalahan. Karena itu, tidak buruk membuat kesalahan. Hal yang mengerikan adalah mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukan kesalahan. Dan Anda, sebaliknya, takut Anda akan melakukan kesalahan, seperti kura-kura dengan kepala menyusut, dan Anda juga layak menggunakan teknik penyempurnaan tubuh dewa naga. Longchen yang berpakaian putih menjadi semakin marah, dan tiba-tiba berbalik. Tidak baik. Longchen ketakutan, Longchen yang berpakaian putih memberikan tendangan memutar, yang persis seperti naga yang mengayunkan ekornya, tetapi ketika dia melakukan gerakan ini, tidak ada fluktuasi darah. Sampai dia menendang keluar, suara raungan naga terdengar keras, dan ekor naga yang menutupi langit menghantam Longchen. Longchen ingin bertarung dengan trik yang sama, tapi sudah terlambat. Ledakan. Dengan ledakan keras, Longchen tersapu oleh ekor naga, dan setegup darah menyembur keluar, dan Longchen merasa tulangnya akan hancur. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Hanya dia yang tahu apa yang terjadi dengan langkah ini. Ketika dia menggunakan ekor naga, dia perlu mengarahkan kekuatan darah naga, dan ketika Longchen yang berpakaian putih menggunakan gerakan ini, kekuatan darah naga secara otomatis bekerja sama dengannya. Apakah aku benar-benar salah berlatih? Jantung Longchen berdetak kencang, gerakan yang sama, jarak antara keduanya terlalu besar. Naga Longchen berjubah putih mengayunkan ekornya, tidak hanya dalam kecepatan dan kekuatan, tetapi jauh melampaui dirinya. Saat dia menembak, tidak ada tanda-tanda. Jika dia tidak memiliki kekuatan darah naga untuk melindungi tubuhnya, kekuatan dari sumber yang sama akan bergabung satu sama lain. Dan diimbangi, dia mungkin ditendang oleh Longchen berbaju putih. Cakar Persembahan Cloud Dragon Longchen meraung, dia tidak bisa lagi pasif, dia harus buru-buru menyerang, kalau tidak dia pasti akan kalah. Ledakan Namun, cakar naga yang dipukul oleh Longchen diledakan oleh Longchen yang berpakaian putih. Ledakan Tinju Longchen yang berpakaian putih tidak hanya menghancurkan cakar naga, tetapi juga mengenai dada Longchen. Dengan suara keras, dada Longchen runtuh, dan sisik besar di belakangnya runtuh, dan seluruh orang itu hampir ditinju. Apa? Longchen tidak bisa mempercayai matanya. Yunlong menawarkan cakarnya, persembahan ini bukanlah persembahan. Itu tidak berarti penebusan. Persembahannya adalah pengorbanan. Pengorbanan membutuhkan darah dan kehidupan. Cakar Yunlong tidak digunakan untuk menghalangi dan mendidik, tetapi untuk membunuh. Jika Anda tidak bergerak, Anda akan melihat darah. Anda bahkan tidak mengerti ini. Saat Anda bergerak, Anda tidak memiliki niat untuk membunuh, apalagi membantai. Bagaimana Anda bisa memahami arti sebenarnya dari langkah ini? Tinju Longchen berjubah putih bergetar hebat. Of Dengan dentuman keras, tinju yang awalnya ada di dada Longchen tiba-tiba berubah menjadi cakar, lima jari seperti kait, dan menembus dada Longchen dalam sekejap. Pertahanan tangguh Longchen, di depan cakar naga, seperti selembar kertas. Hal yang paling menakutkan adalah pada saat itu, kemampuan kekuatan dari sumber yang sama untuk bergabung satu sama lain menghilang. Panggilan Longchen diusir oleh Longchen yang berpakaian putih. Pada saat ini, sebuah lubang darah yang mengejutkan muncul di dadanya. Apakah kamu mengerti sekarang? Anda pengecut dan idiot, dan Anda tidak punya hak untuk mengendalikan tubuh ini. Bagi saya untuk mengontrol, di depan gerbang sembilan surga, tidak ada yang bisa pergi hidup-hidup. Saya tidak akan seperti Anda, saya hanya akan mengatakan omong kosong yang bahkan anak-anak tidak bisa menakuti. Longchen berbaju putih menatap Longchen dan berkata dengan dingin. Lubang darah di dada Longchen perlahan sembuh, dan segera lukanya pulih sepenuhnya. Bahkan sisik yang rusak terlahir kembali. Nafas Longchen tetap tidak berubah, seolah tidak terjadi apa-apa. Terlalu umum. Longchen memandangi iblis dalam dan berkata, kamu memang kuat, tapi kamu tidak bisa mengalahkanku. Kekuatanmu menurun dengan cepat, dan kamu tidak bisa menghonsumsi milikku. Hahaha. Bayi Longchen tertawa keras, aku tidak bisa mengalahkanmu. Kamu sangat naif, apakah kamu belum melihat apa-apa? Longchen memandang Longchen dengan pakaian putih, dan tiba-tiba, wajahnya berubah drastis. Kau sangat mengecewakanku. Jika saya tidak mengingatkan Anda, Anda tidak akan melihat saya sebagai tiruan. Longchen berjubah putih menggelengkan kepalanya. Kemana dewamu pergi? Longchen bertanya dengan wajah muram. Sudahkah kamu lupa? Saya mengatakan bahwa setelah saya keluar dari kuali kian kun, saya harus melakukan sesuatu yang lebih penting. Longchen berbaju putih berkata dengan dingin. Pada saat itu, hati Longchen tenggelam, dan iblis dalam yang menakutkan gelombang indongtel.com gelombang di depannya sebenarnya hanyalah tiruan dari iblis dalam, dan dewanya tidak tahu kemana dia pergi. Bisakah kamu memberitahuku? Apa yang akan kamu lakukan? Longchen bertanya. Bayi Longchen tersenyum sedikit dan berkata, tentu saja, saya berbeda dari Anda, saya tidak pernah bermain trik, karena saya benar-benar percaya bahwa di hadapan kekuatan absolut, konspirasi apapun adalah omong kosong. Saya sedang membangun sistem tenaga saya sendiri. Ketika sistem kekuatan ini selesai, saya memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Tidak banyak waktu tersisa untukmu. Ketika saya kembali, Anda akan tertidur lelap, tetapi Anda dapat yakin bahwa saya akan mengirimkan kehancuran dunia ini ke dalam jiwa Anda. Petik 2. Panggilan Tiba-tiba, Longchen yang berpakaian putih menghilang dalam sekejap, diikuti oleh kilat dan guntur di dunia di depannya. Naga api dan naga petir melayang di sekitar Longchen, dan mereka masih membantu Longchen untuk mengintegrasikan jalan surgawi. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya tampak dalam mimpi, tetapi Longchen tahu bahwa ini bukanlah mimpi. Waktu benar-benar hampir habis, saya tidak bisa terus seperti ini, saya harus menjadi lebih kuat. Longchen menatap ke langit, dan tiba-tiba meraung, seperti kunpeng, bergegas ke langit. Bab 4806, ada hari-hari di luar langit. Debu naga Saat melihat Longchen melonjak ke langit, Penatua Tianlei berseru, dan semua orang terkejut. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Longchen, tetapi jika mereka bergegas ke awan, akan jauh lebih sulit bagi mereka untuk dilindungi. Ledakan Awan ditembus oleh Longchen, dan hukum langit yang tak berujung, langit terbentuk, dihancurkan oleh Longchen secara paksa ke dalam lubang besar. Di atas kanopi, Rune Dao Surgawi yang tak ada habisnya beredar. Rune Dao Surgawi pada lapisan ini beberapa kali lebih murni daripada Rune di bawahnya. Longchen terbang, dan Penatua Tianlei dan yang lainnya takut akan kecelakaan Longchen, jadi mereka juga bergegas. Ketika mereka bergegas ke langit, mereka semua terkejut. Ada langit di balik langit. Penatua Lingtian berkata dengan ekspresi terkejut. Mereka juga telah mengalami perpaduan Dao Surgawi, tetapi bahkan mereka tidak berani mendobrak tembok surgawi. Proses fusi mereka dilakukan selangkah demi selangkah. Jika bukan karena Longchen, mereka tidak akan tahu adegan ini sama sekali. Ledakan. Tepat ketika mereka terkejut, sosok Longchen tidak berhenti, dan dia masih terburu-buru. Ada ledakan lain, dan di atas langit, lapisan langit lain ditembus. Dan ketika tirai langit ditembus, Rune Jalan Surgawi yang tak berujung mengalir turun, dan setiap Rune dari Jalan Surgawi berisi kekuatan luar biasa dari Jalan Surgawi. Energi di lapisan langit ini beberapa kali lebih kuat dari lapisan pertama di bawahnya. Pada saat itu, ekspresi keempat tetua berubah, dan mereka tiba-tiba memikirkan sesuatu. Longchen, jangan terburu-buru lagi, membuat langit marah, itu akan menghukum langit, bahkan jika kamu mendapatkan keuntungan, keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Jika Anda tercemar karma, Anda pasti akan dilikuidasi dalam perampokan surgawi berikutnya. Penatua Tianlei dengan cemas berteriak. Meskipun mereka tidak memahami rahasia langit yang berat, tetapi berdasarkan pemahaman mereka tentang Jalan Surga, ini pasti merupakan penghalang yang dipasang oleh Jalan Surga. Hukum semacam ini tidak boleh dilanggar, dan semuanya harus dilakukan selangkah demi selangkah. Sekarang, meskipun Longchen telah menghancurkan langit dan memperoleh berkah yang lebih murni dari rune Dao Surgawi, begitu dia membuat marah Dao Surgawi dan hukuman ilahi jatuh, Longchen akan segera dibunuh. Sekalipun tidak ada kematian, di bawah hukuman Tuhan, akan ada karma yang mengerikan. Jika karma ini dilenyapkan dalam malapetaka, itu akan menjadi situasi fana. Itu membuatku kesal dulu. Dia benar, dia menantikan segalanya, khawatir tentang untung dan rugi, dan takut pada ekornya. Apakah itu masih saya? Apa yang saya lakukan dengan putus asa untuk berlatih? Semakin takut kehilangan, semakin mudah untuk kalah. Bagaimana dengan kontaminasi dengan sebab dan akibat? Likuidasi dengan saya? Ayolah, aku hanya ingin menyelesaikan dendam dengannya selama bertahun-tahun. Petik 2 Longchen mengertakan gigi dan bertarung melawan Longchen yang berpakaian putih, yang membuatnya merasa frustrasi dan marah tanpa akhir, tetapi kemarahan ini tidak ditujukan pada iblis, tetapi pada dirinya sendiri. Meskipun dia tahu kata-kata iblis dalam, dia diduga sengaja mengganggu pikirannya, tetapi kata-kata iblis dalam itu benar kata demi kata, begitu benar sehingga dia tidak bisa membantahnya. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak kompeten, mengapa dia selalu bertentangan dengan dirinya sendiri, dia jelas tahu apa yang harus dilakukan dengan benar, mengapa dia terus-menerus menetapkan batasan diri dan keraguan diri. Dalam pertarungan melawan Longchen yang berpakaian putih, dia dikalahkan. Bukannya dia tidak cukup kuat, tetapi dia telah belajar untuk melepaskan diri dari seni bela diri. Dalam kata-kata Longchen yang berpakaian putih, dia benar-benar bodoh. Ledakan. Longchen sekali lagi menghancurkan lapisan pertama dinding langit, dan deru langit, makna dingin yang luas, menyapu langit, dan suhu antara langit dan bumi turun ke titik beku dalam sekejap. Longchen, jangan lanjutkan, atau kamu mungkin akan dibunuh oleh Tian Dao. Penatua Tianlei berteriak. Kehendak Dao Surga tidak dapat digoyahkan. Bahkan sage surgawi terkuat pun tidak dapat bersaing dengan Dao Surga. Siapapun yang mempraktikan Dao Surga harus mengandalkan Dao Surga untuk bertahan hidup, dan tidak ada yang berani menentang Dao Surga. Bang. Tapi saat ini, Longchen sepertinya sudah gila. Dia tidak bisa mendengarkan bujukan apapun. Akibatnya, dia menggedor langit lagi. Akibatnya, kali ini, tinju Longchen tidak menghancurkan langit, melainkan terkejut kembali. Panggilan. Longchen menginjak kekosongan dan bergegas lagi. Pada saat yang sama, bulan jahat lunas muncul di tangan Longchen, dan ujung pisau yang tajam menusuk dengan marah. Hahaha, itu benar, ini Longchen yang aku tahu, tidak peduli apa sebab dan akibatnya, tidak peduli apa masa depannya, kita bertindak tanpa tabu, dan itu sudah berakhir. Longchen menjadi gila, dan lunas bulan jahat malah bersemangat, tertawa terbahak-bahak. Boom boom boom. Bila Dragonborn Evil Moon menembus tirai langit sampai tirai ke sembilan langit runtuh, dan Longchen sudah berdiri dalam kekacauan. Cepat, manfaatkan waktu untuk menyerap kekuatan kekacauan. Pada saat ini, kuali kian kun muncul di atas kepala Longchen, dan tubuhnya dipenuhi dengan cahaya kemasan, membentuk pusaran besar, dan dengan gila-gilaan menghisapki kekacauan ke dalam tubuhnya. Dan Huo Linger dan Lei Linger dikelilingi oleh api dan guntur, dan mereka juga menyerap kekuatan surga di sini. Kekuatan surga di sini ribuan kali lebih murni daripada awalnya. Meskipun Longchen tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini, dia merasakan kekuatan surga yang luar biasa murni di udara yang kacau. Longchen bahkan tidak memikirkannya, membuka tubuhnya dan dengan gila-gilaan menyerap energi antara langit dan bumi. Rune surgawi di sini bukan lagi Rune, melainkan tetesan kecil air. Ketika tetesan ini diserap oleh Longchen, Longchen segera merasa segar, dan pada saat yang sama bintang-bintang Longchen kekuatan-kekuatan, kekuatan darah naga, darah ungu dan darah tertinggi yang berwarna-warni menjadi hiperaktif gelombang indomtel.com gelombang seperti beberapa dasar sungai yang kering, menghisap hujan dengan rakus. Cincin dewa di belakang Longchen secara otomatis terbuka dan beredar dengan liar, membentuk pusaran besar. Setelah energi kacau tak berujung diserap oleh pusaran, itu dikirim langsung ke ruang kacau. Om! Ketika udara kacau mengalir ke ruang kacau, seluruh ruang kacau bergetar, dan ruang kacau tampak berubah warna dalam sekejap. Semua makhluk di ruang kacau menjadi bersemangat, bahkan biji teratai emas di kehampaan. Juga mulai berfluktuasi dengan hebat. Ini Longchen menemukan bahwa di bawah ventilasi acaknya, dia tampaknya telah membuat langkah yang luar biasa, dan bahkan kaldron kiankun dan chaos spes terlibat. Longchen tidak perlu melakukan apapun. Tubuhnya secara naluriah melahap energi langit dan bumi. Di lautan bintang Longchen, energi ungu semakin kaya dan kuat, bintang-bintang semakin aktif, darah naga, darah ungu, tertinggi rune of blood tumbuh dengan cepat. Kekuatan Longchen meningkat dengan liar, dan Longchen tertegun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa perilakunya yang disengaja akan membuat kekuatannya melonjak dengan cepat. KKKKK Pada saat ini, ada celah di ruang tempat Longchen berada, dan kemudian terdengar ledakan, dan tirai langit sembilan lapis terbuka pada saat bersamaan. Sebuah lubang besar muncul di langit, dan Longchen terlempar keluar oleh ombak yang mengepul. Ketika Longchen jatuh ke tanah dan melihat pemandangan di sekitarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara. BAP 4807 Kekuatan untuk menghancurkan dunia Longchen jatuh ke tanah dan terkejut menemukan bahwa semua tumbuhan di tanah layu. Bahkan batu tempat Longchen duduk bersilah sebelumnya telah berkarat dan membusuk menjadi abu. Vitalitas seluruh dunia tampaknya hancur total. Terkuras. Panggilan Bai Letian muncul dengan empat tetua surga, Bumi, Feng, dan Lei, bahkan dengan ketenangan Bai Letian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Meskipun mereka semua tahu bahwa Longchen berani, mereka tidak menyangka Longchen akan bertindak sembrono. Anda harus tahu bahwa jika Anda membuat marah dao surga, Anda akan langsung dibunuh oleh kekuatan dao surga. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, bagaimana dia bisa lebih kuat dari langit. Bahkan mereka tidak tahu bahwa ada sembilan lapisan langit di atas langit ini, dan mereka bahkan tidak tahu bahwa setiap lapisan langit dapat mewakili hukum tingkat tinggi. Dan ketika Longchen menembus tirai langit berlapis sembilan, bahkan mereka mendapat sepotong kue dan menyerap sebagian dari keoski. Meskipun hanya beberapa tarikan nafas, latihan itu bernilai seribu tahun. Tapi mereka tidak bahagia. Yang lain berintegrasi dengan jalan surga, dan mereka semua selangkah demi selangkah, menerima ujian jalan surga dengan serius, dan mendapatkan persetujuan dari jalan surga. Hanya dengan begitu mereka bisa mendapatkan lebih banyak berkah dari jalan surga. Biasanya, semakin berbakat dan cerdas seseorang, semakin mereka tahu bagaimana melayani jalan surga, memahami kebenaran jalan surga, dan jalan surga tidak dapat diubah. Dan Longchen sama sekali tidak menerima baptisan Tiandao, tetapi mengambilnya langsung dari Tiandao. Meski tidak mencurinya, mereka juga mendapat keuntungan tertentu. Tetapi manfaat ini tidak begitu mudah untuk diambil, kecuali basis kultivasi mereka dipadatkan di alam surga dan orang suci, dan mereka maju lagi, kali ini, sebab dan akibat pasti akan diselesaikan dalam malapetaka. Longchen, kamu terlalu ceroboh, apakah kamu tahu betapa menakutkannya sebab dan akibat ini? Dia tidak khawatir tentang dirinya sendiri. Yang dia khawatirkan adalah Longchen. Bahkan jika Longchen mendapatkan lebih banyak kekuatan kali ini, itu tidak berguna. Ketika dia menjadi abadi, Dao Surgawi tidak akan pernah membiarkannya hidup. Aku tidak peduli apa sebab dan akibatnya, bakar alisnya, dan lihatlah saat ini. Bagi saya sekarang, saya tidak bisa melepaskan kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Bertempur melawan iblis batinnya, dia merasakan krisis yang sangat besar. Dia bahkan tidak bisa menahan klon iblis dalam. Jika iblis batin kembali, dia akan ditekan selamanya, yang tidak berbeda dengan kematian. Di masa lalu, suara misterius itu memberitahu Longchen bahwa waktunya hampir habis. Sekarang, Longchen benar-benar merasakan arti sebenarnya dari kalimat ini. Meskipun saya tidak tahu apakah suara misterius itu mengacu pada iblis dalam, waktu Longchen memang hampir habis. Jika dia tidak menjadi lebih kuat sebelum Inner Demon kembali, maka dia akan selamanya disegel dalam kegelapan. Yang merupakan hasil yang lebih mengerikan daripada kematian. Itu tidak memengaruhi orang lain. Longchen bertanya, Untungnya, di sini cukup jauh dari sana untuk tidak memengaruhi mereka secara langsung, tetapi fusi mereka harus ditangguhkan untuk sementara. Kata Bai Letian. Longchen hampir menyedot semua kekuatan surga di dunia ini. Kekuatan surga seperti air yang mengalir. Jika kekuatan surga menghilang di sini, itu pasti akan mengekstraksi kekuatan surga untuk memperbaikinya, yang akan mempengaruhi orang lain. Orang memiliki dampak. Karena hal semacam ini belum pernah terjadi, Bai Letian tidak tahu seberapa besar dampaknya, namun demi keamanan, ia masih perlu mencari tempat yang cukup aman bagi semua orang untuk berintegrasi dengan jalan surga. Om. Longchen membuka tangannya yang besar, dan pusaran badai muncul di tangan Longchen. Melihat pemandangan ini, senyum muncul di wajah Longchen. Pusaran badai ini adalah teknik sederhana. Longchen dapat memadatkannya, yang membuktikan bahwa dia dapat menjalankan kekuatan jalan surga, dan dia tidak dikecualikan dari jalan surga karena secara paksa merampok rune surga. Ketika mereka melihat pusaran badai di tangan Longchen, Bai Letian dan yang lainnya merasa lega. Mereka juga khawatir perilaku Longchen akan ditolak oleh Dao Surgawi. Kalau begitu, Longchen akan benar-benar selesai. Longchen baru saja menyerap rune dan energi kekacauan dalam jumlah besar, jadi dia harus segera mundur untuk mencernanya. Dia perlu menemukan tempat yang tidak terpengaruh untuk melindungi Dharma bagi murid lain, sehingga mereka dapat berintegrasi dengan jalan surgawi dan cepat beradaptasi dengan lingkungan di sini, jika tidak, mereka tidak dapat beradaptasi dengan hukum, dan kultivasi mereka akan mandek selamanya. Ada empat penatua untuk melindungi hukum, dan Longchen langsung mundur dengan ketenangan pikiran. Dia duduk bersila di atas kehampaan, rune yang kacau beredar di sekujur tubuhnya, dan cahaya para dewa gelisah, seperti dewa yang turun ke dunia. Pikiran Longchen tenggelam dalam ruang yang kacau. Di seluruh ruang yang kacau, saat ini, aura kacau beredar, awan masih ada, dan di awan tak berujung, Anda dapat melihat rune surgawi yang tak terhitung jumlahnya dibiarkan. Hukum tak terlihat secara bertahap dihasilkan di ruang yang kacau. Saat ini, ruang yang kacau tampaknya mengembangkan hukum dunianya sendiri. Di masa lalu, ketika Longchen terus menerobos dan menjadi lebih kuat, ruang kacau telah berevolusi, tetapi evolusinya sangat lambat, dan sepertinya ada sesuatu yang hilang. Sekarang, setelah menyerap banyak keoski, tampaknya ada tangan besar tak terlihat yang mempromosikan evolusi keospes. Undang-undangnya secara bertahap dibuat, dan di keospes, tatanan baru sedang dibuat. Di ruang yang kacau, semua tanaman obat yang berharga bermekaran dengan kilauan yang aneh. Saat ini, mereka memiliki suasana sakral. Dan di kayu bulan dan pohon kembang sepatu kuno, rune tak berujung beredar, membuatnya tampak sakral dan megah, dan bahkan nyala api mereka sepertinya telah mengalami semacam perubahan. Dalam kobaran api, rune aneh terus bermunculan. Mengalahkan, mereka menjadi hiperaktif, seolah diberi kehidupan baru. Tidak hanya ruang yang kacau telah mengalami perubahan yang luar biasa, tetapi darah naga di tubuh Longchen seperti letusan gunung berapi, mengalir dengan liar di dalam tubuh, dan suara gemuruh seperti guntur. Darah naga seperti naga yang terbangun, sangat aktif, dan aliran darah membuat Longchen penuh kekuatan, memberi Longchen dorongan untuk merobek dunia dengan tangan kosong. Tidak hanya darah naga yang mengalami perubahan luar biasa, tetapi darah ungu dan darah tertinggi berwarna-warni yang telah dikendalikan oleh darah naga di tubuh Longchen juga mulai terbangun. Namun, mereka tidak bisa bersaing dengan darah naga, dan hanya bisa membiarkan darah naga membawa darah berpacu dengan mereka. Namun, mereka mencoba untuk mengontrol kekuatan mereka sendiri, terus berjuang melawan darah naga. Di bawah tekanan darah naga, mereka melawan dengan sekuat tenaga. Mereka seperti prajurit yang tidak mau mengaku kalah, menggunakan kekuatan darah naga sebagai ujian untuk memperkuat diri. Terus berjuang. Dan di dantian Longchen, lautan bintang melonjak dan energi ungu bergolak, membentuk pusaran besar. Saat pusaran berputar perlahan, bintang tak berujung mengirimkan ritme yang aneh. Melihat ritmenya dan merasakan kekuatannya yang tak ada habisnya, Longchen sendiri merasakan kesemutan di kulit kepalanya, karena di depan lautan bintang pusaran air ini, Longchen merasa sekecil semut. Hal yang paling menakutkan adalah gelombang indongtel.com Gelombang dia adalah seekor semut, tetapi dia dapat mengendalikan semua kekuatan lautan bintang pusaran air ini. Pada saat itu, Longchen merasa jiwanya bergetar. Meskipun dia dulu merasakan kekuatan agung singhai, tetapi pada saat itu, dia hanya bisa meminjam kekuatannya, tetapi sekarang, dia tidak lagi meminjamnya, tetapi memilikinya sepenuhnya. Di masa lalu, dia bisa mengendalikan paling banyak seperseribu kekuatan laut bintang, tetapi sekarang, seluruh laut bintang berada di bawah kendalinya, Longchen bahkan merasa bahwa jika dia memanggil kekuatannya sekaligus, tubuhnya akan langsung menjadi terkutuk, kekuatan semacam itu benar-benar dapat menghancurkan seluruh dunia. Benar saja, betapa beraninya orang-orang, betapa makmurnya tanah itu. Saya dulu pemalu, dan saya tidak tahu berapa banyak kesempatan yang saya lewatkan. Di masa depan, saya tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Longchen mengepalkan tinjunya. Saat ini, dia sangat berterima kasih kepada iblis itu. Kata-kata iblis membantunya membuka pintu yang terhalang dan melihat jalan di depan dengan jelas, yang membuat pikirannya lebih jernih dari sebelumnya. Satu bulan kemudian, Longchen terbangun dari retret. Darah yang mengalir deras di tubuhnya akhirnya menjadi tenang. Kekuatan darah dan darah telah dikirim dan diterima dari hatinya. Saat dia membuka matanya, matanya seperti listrik, seperti pisau tajam. Longchen tidak hanya mendapatkan kekuatan yang kuat, tetapi juga mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Ketika Longchen kembali, dia kebetulan melihat Bai Letian dengan wajah jelek dan ibu Bai Shishi dengan ekspresi bermartabat. Longchen, aku khawatir aku akan merepotkanmu kali ini. Ibu Bai Shishi tidak bisa menahan nafas saat melihat Longchen. Bab 4808, Segel Surga. Di aula sementara, Bai Letian dan pemimpin lainnya ada di sana, tetapi Bai Zantang tidak datang. Di aula, semua orang tampak serius. Di mana wakil kepala balai, Longchen bertanya. Dia cedera dan sedang dalam pemulihan. Kata ibu Bai Shishi. Terluka. Longchen terkejut. Meskipun Longchen selalu menunjukkan bahwa dia tidak memandang rendah Bai Zantang, sebenarnya itu adalah balas dendam terhadapnya, yang membuatnya selalu berprasangka buruk terhadapnya. Namun, Longchen masih mengagumi kekuatan Bai Zantang. Bai Zantang memiliki hantu yang menakutkan, mirip dengan Bai Xiaole dan Zitong Siluman Ruba Ekor Sembilan. Namun perbedaannya adalah kekuatan Ruba Iblis Berekor Sembilan dengan mata ungu tunduk pada kultifasi Bai Xiaole. Jadi jika Bai Xiaole tidak cukup kuat, secara tidak langsung akan melemahkan kekuatan Ruba Iblis Berekor Sembilan dengan mata ungu. Tapi Bai Zantang berbeda. Hantu yang diangkat adalah makhluk yang lebih kuat dan menakutkan darinya. Begitu dia benar-benar pecah, kekuatannya mungkin tidak lebih lemah dari pembangkit tenaga tingkat Sein Surgawi. Oleh karena itu, ketika Bai Letian mengirimnya kembali ke Minghautian untuk bertemu Longchen dan yang lainnya, di satu sisi, hal itu memberinya kesempatan untuk memperbaiki emosi anak-anaknya. Di sisi lain, dengan kekuatannya, Keo Singhai tidak bisa membantunya sama sekali. Kekuatan yang cukup untuk membuat semua orang aman. Meskipun, Bai Zantang belum benar-benar meledak di depan Longchen, tetapi intuisi Longchen sangat tajam, dia tahu seberapa kuat Bai Zantang. Ketika dia mengatakan bahwa Bai Xiaole memiliki kesempatan untuk mengalahkan atau bahkan membunuh Bai Zantang, sebenarnya itu berarti Bai Zantang tidak bekerja keras. Kali ini, Bai Zantang benar-benar terluka, yang mengejutkan Longchen. Setelah bertanya, Ibu Bai Xiaole menceritakan keseluruhan cerita. Ternyata Ibu Bai Xiaole menemukan tempat tinggal yang sangat baik. Tempat yang disebut bagus itu karena letaknya tidak jauh dari Akademi Pertama. Akademi Pertama terletak di tempat pertemuan tiga urat naga. Ini adalah harta Feng Shui yang langka. Bahkan setelah ratusan juta tahun perubahan dan bahkan kehancuran yang disengaja, pembuluh darah naga tetap utuh. Bekas situs Akademi Pertama diberkati dengan pembuluh darah naga. Keberuntungan tidak berhenti. Sekarang inti dari Akademi Pertama ditempati oleh sekelompok iblis luar angkasa yang menakutkan, semua orang tidak berani mendekat, dan ada ribuan suku iblis yang kuat di sekitarnya. Mereka hampir menempati area yang dicakup oleh tiga urat naga. Tempat yang dicari Ibu Bai Xiaole adalah cabang di ujung Nadi Naga. Benteng didirikan di sini. Melalui Nadi Naga, Anda dapat berkomunikasi dengan keberuntungan Ki dari Akademi Pertama sedikit demi sedikit. Meskipun tidak dapat mengaktifkan kolam Dewa Keberuntungan Ki, ia juga dapat membuat Dewa Keberuntungan Ki. Udara yang hampir kering di kolam tidak lagi terus mengalir. Ini adalah tempat di mana Ibu Bai Xiaole telah mencari berkali-kali, dan setelah perhitungan yang tak terhitung jumlahnya, dia merasa bahwa ini adalah tempat dengan faktor keamanan tertinggi dan lebih mudah untuk diturunkan. Awalnya, semua orang akan mengambil benteng langsung setelah menerima Longchen dan yang lainnya, tetapi ada kecelakaan ketika pedang suci Lingqiao terkunci. Dengan cara ini, setiap gerakan orang yang menyerang benteng berada di bawah pengawasan pihak lain. Agar tidak menarik perhatian pihak lain, Bai Zantang dan kedua wanita itu diam-diam pergi ke benteng, berniat menggunakan kekuatan ketiganya untuk merebut tempat ini secara paksa. Setelah saya berencana untuk mengambil tempat ini, sebelum musuh dapat bereaksi, saya langsung membentuk formasi teleportasi super dan memindahkan semua orang ke sini secepat mungkin. Namun, ketika mereka bertiga bergegas ke kam monster, mereka terkejut menemukan bahwa ada penghalang surgawi di sini, dan kultivasi mereka langsung ditekan ke alam para dewa. Hal yang paling dibenci adalah ketika mereka datang, mereka tidak merasakan apa-apa, dan ketika mereka datang ke area inti, pesona surga mulai mempengaruhi mereka. Pada saat itu, mereka telah menembus jauh ke dalam tanah dan dikelilingi oleh monster yang tak ada habisnya. Monster-monster itu semua adalah eksistensi tingkat suci. Beberapa monster sekuat orang suci bumi, dan tuan iblis mereka bahkan lebih merupakan eksistensi tingkat orang suci surgawi. Pada saat itu, mereka jatuh ke dalam perangkap maut, dan wilayah mereka tiba-tiba melemah. Mereka tidak bisa beradaptasi, dan mereka dikepung oleh monster. Luka lama ibu Bai Sishi belum sembuh, dan situasinya menjadi kritis. Pada saat kritis, Bai Zantang memanggil hantu untuk bertarung, dan dia memimpin mereka berdua untuk keluar dari pengepungan. Namun, Bai Zantang terluka selama pertempuran dengan iblis, dan terkikis oleh energi iblis. Dia membutuhkan waktu istirahat untuk pulih. Yang paling penting adalah Bai Zantang adalah orang yang sombong dan sombong, dan Tuhan tampaknya sengaja menentangnya. Jika dia tidak menghadiri pertemuan ini, cedera adalah salah satu aspeknya. Yang paling penting adalah dia tidak bisa menundukkan wajahnya, terutama karena dia tidak ingin melihat Longchen. Konon, tidak peduli di mana kita memilih untuk menjadi markas kita, selama itu berada dalam jangkauan pembuluh darah naga, kita akan menghadapi situasi seperti itu, kan? Setelah mendengarkan urayannya, Longchen merenung sejenak. Seharusnya seperti ini. Lawan kami sangat kejam, dan mereka tidak memiliki pilihan terakhir, tidak meninggalkan jalan buntu. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan di sekitar urat naga, sehingga kekuatan surga di sini dapat memenjarakan kultivasi kita. Untungnya, kami hanya melakukan survei dan tidak menyerang, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bai Letian menghela nafas. Bai Letian tidak bisa menahan rasa takut setelah memikirkannya sebentar. Untungnya, dia selalu bertindak hati-hati dan tidak bertindak gegabuh. Jika tidak, pada saat yang paling kritis, metrai surga akan dibuka, dan mereka mungkin akan musnah. Mereka bisa mengendalikan jalan surga, Long Chen berkata dengan heran. Bai Letian menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya bukan mereka, apalagi mereka, bahkan jika Brahma datang sendiri, dia mungkin tidak memiliki kemampuan. Ini harus menjadi bekas luka dari Dao Surgawi yang tersisa selama perang kekacauan, yang menyebabkan pemenjaraan Dao Surgawi semacam ini di daerah ini. Namun, ketika Zantang dan yang lainnya memasuki inti area tersebut, segel Dao Surgawi tiba-tiba turun, yang sedikit aneh. Petik 2 Apakah ada kemungkinan seperti itu gelombang indongtel.com? Gelombang mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan jalan surga, tetapi mereka menggunakan hukum di sini untuk memasang jebakan, menunggu orang luar untuk memicu. Kata Long Chen. Dari situasi saat ini, ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Bay Letian menganggup, jelas dia memiliki tebakan yang sama. Masalah ini sangat rumit. Kita harus memenangkan benteng secepat mungkin. Kami berlomba satu sama lain. Jika kita tidak memenangkan benteng secepat mungkin, jalan masa depan kita akan semakin sulit. Kata Ibu Bai Si Si. Yang paling penting adalah kegagalan kita kali ini, pihak lain kemungkinan besar sudah tahu bahwa kita akan diawasi lebih dekat, dan langkah kita selanjutnya akan sulit disembunyikan dari mereka. Kata Ibu Bai Si Aoleh dengan sungguh-sungguh. Ini adalah langkah yang membuat frustrasi, karena Bay Letian berada di bawah pengawasan, dan empat tetua langit, bumi, angin, dan guntur semuanya adalah pusat kekuatan suci surgawi, dan setiap gerakan mereka akan diperhatikan. Ketiga Bai Zantang hanyalah kekuatan Raja Suci, dan Ibu Bai Si Si baru saja terluka parah, sehingga hanya sedikit orang yang memperhatikan mereka. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan aksi mereka adalah yang tertinggi, tetapi mereka tidak mengharapkan kecelakaan seperti itu, apalagi Bai Zantang, bahkan keduanya merasa sangat tidak nyaman. Semakin parah. Bai Letian memandang Long Chen, Din Long Chen. Long Chen sedikit tersenyum, dan sebelum Bai Letian selesai berbicara, dia menepuk dadanya dan berkata, Jangan khawatir, semuanya, serahkan ini padaku. Bab 4809, tidak diperlukan perencanaan. Semua orang banyak bicara, dan wajah mereka serius. Bahkan Bai Letian merasa tidak berdaya dan memanggil Long Chen untuk mendengar pendapat Long Chen. Akibatnya, setelah Long Chen mendengarnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung mengatakan bahwa itu melilitnya. Pada saat itu, semua orang tercengang. Long Chen, masalah ini bukan masalah sepele, apakah kamu punya rencana yang komprehensif? Tanya Ibu Bai Si Si. Tidak. Jawaban Long Chen sangat mudah. Ibu Bai Si Si terdiam beberapa saat, dan hampir tersedak dalam satu tarikan nafas. Anda tidak punya rencana, jadi Anda bilang itu ditanggung oleh Anda. Hal semacam ini tidak membutuhkan rencana sama sekali. Tidak peduli seberapa baik direncanakan, itu tidak dapat mengikuti perubahan. Saya akan membawa saudara laki-laki saya dan langsung pergi. Kata Long Chen. Ini sangat berbahaya. Kami telah gagal sekali. Pihak lain harus lebih waspada dan pasti akan menemukan cara untuk menghancurkannya. Jika Anda langsung pergi, itu akan lebih sulit dari kami. Kata Ibu Bai Si Aole. Bagaimana kalau kita mencoba mencari benteng baru? Hanya dengan cara ini kita dapat menyingkirkan keterikatan satu sama lain. Penatua Tianlei menyela. Sebelum menunggu Ibu Bai Si Aole berbicara, Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya, pihak lain sudah waspada, dan jika Anda pergi ke tempat lain, Anda juga akan diawasi. Selain itu, di tempat lain, kami tidak mengetahui jumlah monster, kekuatan magis, dan informasi lainnya, dan kami juga akan menderita karena tindakan gegabuh. Lord of the Monsters dan Fist Palace Lord sama-sama kalah dalam pertarungan. Ini adalah kesempatan terbaik kita. Petik 2 Namun, jika kamu bisa memikirkan ini, pihak lain pasti bisa memikirkan ini. Yang paling penting adalah kami tidak dapat memberi Anda banyak dukungan. Pak Din tidak memiliki keterampilan dan hanya bisa mempertahankan base camp di sini. Jika kita menyerang benteng, mereka akan mengambil kesempatan untuk menyelinap menyerang di sini, dan Akademi Lingqiao akan berada dalam bahaya. Kata Ibu Bai Si Shi. Aku tidak membutuhkan dukunganmu, aku hanya perlu membawa saudara-saudaraku dari Dragon Blood Legion. Kata Long Chen. Ini, semua orang terkejut, hanya mengandalkan legion darah naga untuk memenangkan benteng. Pihak lain pasti akan mengirim pusat kekuatan Tian Sheng untuk menyerang dan membunuh. Apa yang digunakan legion darah naga untuk melawan? Penatua Tian Lei bertanya. Jadi, ambillah taruhan. Kata Long Chen. Apa yang kamu pertaruhkan? Semua orang tercengang. Saya yakin mereka tidak akan mengirim orang suci surgawi untuk mengambil tindakan. Long Chen tersenyum sedikit. Mengapa? Kata Ibu Bai Si Shi dengan sungguh-sungguh. Melihat wajah tersenyum Long Chen, dia sepertinya tidak peduli, dan dia tidak bisa menahan sedikit kesal. Hanya berdasarkan apa yang dikatakan ayahku di depan gerbang sembilan surga. Kata Long Chen. Long Chen masih memiliki senyum di wajahnya. Ketika dia memikirkan ayahnya, hatinya dipenuhi dengan kehangatan. Pada saat yang sama, dia sangat mengagumi kebijaksanaan ayahnya. Pada awalnya, Long Chen tidak tahu mengapa ayahnya mengucapkan kata-kata itu dengan gaya tinggi di depan gerbang sembilan surga, yang sedikit tidak sesuai dengan gaya ayahnya. Tapi sekarang dia mengerti bahwa apa yang dikatakan ayahnya adalah untuk lembah Pil Brahma, dan mungkin hanya lembah Pil Brahma yang memenuhi syarat bagi ayahnya untuk memperingatkan pihak lain. Meskipun ayah Long Chen pergi, dia telah melihat bahwa Long Chen harus menghadapi lembah Pil Brahma, jadi dia mendapat peringatan itu. Yang disebut hubungan ayah anak, pada awalnya, Long Chen tidak memikirkan hal ini, tetapi pada saat ini dia tiba-tiba menyadari dan memahami niat ayahnya. Tapi, Ibu Bai Sishi ingin mengatakan sesuatu. Long Chen menyelah kata-katanya, Senior, karena aku telah melakukan sesuatu untukmu, percayalah padaku. Semua orang mendengarkan pengaturan Din Long Chen, bahkan aku, apa yang Din Long Chen perlu kita lakukan? Kata Bai Letian. Tentu saja, setelah kita pergi. Long Chen mengenakan jubah hitam, membawa bulan jahat lunas, Bai Sishi dan Yu King Suan ada di kiri dan kanannya, dan semua orang di legion darah naga semuanya telah tiba. Pada saat ini, para prajurit darah naga semuanya telah menyelesaikan perpaduan surga. Meskipun mereka tidak menghancurkan langit sembilan lapis seperti Long Chen, mereka dengan keras menyerap energi yang sesuai dengan cara unik mereka sendiri. Momentum seperti pelangi. Pergi. Long Chen melambaikan tangannya, Xia Chen mengaktifkan Arrai, dan semua orang menghilang dalam sekejap. Ketika Long Chen dan yang lainnya menghilang, Bai Letian, keempat tetua dan yang lainnya muncul pada saat yang sama, dan bahkan Bai Zantang yang terluka pun keluar. Mereka duduk bersila dalam kehampaan, tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan mereka terlihat sedikit aneh. Bahkan para murid akademi sedikit bingung saat melihat pemandangan ini. Panggung, kan? Om. Ketika para murid akademi tidak tahu mengapa, Long Chen dan yang lainnya sudah muncul di tanah tandus. Mereka baru saja muncul, dan aura korosif mengalir ke arah mereka. Di depan mereka, itu adalah gunung tandus hitam. Bukit-bukit tandus yang terus-menerus itu tandus. Ada bebatuan bergerigi dan tanah busuk di mana-mana. Banyak gunung dan sungai telah ditembus, dan mayat monster aneh berserakan. Apakah ini harta Feng Shui yang dikatakan ibuku? Bai Xiaole tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat pemandangan bobrok di depannya. Itu benar-benar berbeda dari gunung dan sungai yang indah di benaknya. Ledakan. Tiba-tiba, tanah runtuh, dan sederet paku tumbuh di kepala dan punggungnya, dengan tangan dan kaki yang panjang, dan makhluk seperti monyet muncul. Makhluk itu setipis kayu bakar. Jika tidak terbungkus lapisan kulit, sepertinya akan hancur berantakan, tetapi energi iblisnya melonjak ke langit, dan darahnya luar biasa. Begitu muncul, ia bergegas menuju Long Chen. Of. Akibatnya, dia hanya bergerak, dan pedang emas menebasnya dari kepala ke ekor, membelahnya menjadi dua dengan satu pedang. Mengaum. Begitu makhluk itu mati, gunung yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan retak, dan siluet terbang keluar dari tanah, membunuh Long Chen seperti air pasang. Ternyata ini adalah penjaga. Guo Ran tiba-tiba menyadari. Ayo lakukan. Melihat monster tak berujung, Long Chen melambaikan tangannya dan bergegas ke depan. Membunuh. Para prajurit darah naga menghunus pedang panjang mereka, dan tanpa menunggu monster itu bergegas, mereka mengambil inisiatif untuk menemui mereka, dan pedang tajam mereka menebas monster-monster ini. Puff puff. Prajurit Dragon Blood seperti harimau yang keluar dari kandangnya. Monster-monster ini tidak kuat, dan mereka sebanding dengan yang ada di alam raja. Prajurit Dragon Blood membunuh mereka seperti memotong melon dan sayuran. Prajurit darah naga bergegas sepanjang jalan, seperti bambu yang patah, Long Chen mengikuti di belakang pasukan darah naga, berjalan perlahan, tanpa rencana apapun, tanpa taktik apapun, hanya mendorong ke depan. Tidak ada serangan cepat, atau target yang ditentukan. Prajurit darah naga menjaga ritme tetap dan bergegas maju. Monster menjadi semakin kuat, tetapi mereka tidak dapat mengubah ritme ofensif para prajurit darah naga. Mengaum. Tiba-tiba, raungan menggelegar datang dari langit, mengguncang langit dan bumi hingga berkelap-kelip. Segera setelah itu, monster besar keluar dari kedalaman. Itu adalah komandan tertinggi wilayah ini, nenek moyang dari kelompok monster ini, dan penguasa iblis di mulut ibu Bai Shishi. Begitu muncul, Long Chen mendengus dingin, melambaikan tangannya, kehampaan terbuka, dan sekelompok sosok muncul. Ketika sekelompok sosok itu muncul, semua orang kecuali Long Chen berseru. Sekelompok orang itu tidak lain adalah Bai Letian, empat tetua Tian di Fenglei gelombang indongtel.com gelombang, dan Bai Letian serta istrinya. Pergi habis-habisan untuk bertarung dengan cepat. Teriak Long Chen, memegang lunas bulan jahat, dan berlari ke depan. Pada saat Long Chen melancarkan serangan, benteng sementara Akademi Lingqiao tiba-tiba berubah. Ledakan Dengan ledakan keras, kehampaan itu ditembus, pedang tajam merobek langit, dan pedang menebas Bai Letian, yang duduk bersila di atas kehampaan. Ledakan Di tengah seruan murid Akademi yang tak terhitung jumlahnya, Bai Letian ditebas oleh pedang dan hancur berkeping-keping. Itu benar-benar tubuh palsu, mari kita lakukan bersama dan bunuh semua orang di sini. Kekosongan meledak, dan puluhan sosok bertopeng muncul pada saat bersamaan. Begitu mereka muncul, para murid Akademi semuanya gemetar dan jiwa mereka bergetar. Pembangkit tenaga suci surgawi. Mereka ngeri menemukan bahwa lusinan orang ini semuanya adalah pembangkit tenaga tingkat sein surgawi. Sekelompok semut, mati. Seorang pria kuat dengan dua sayap di punggungnya adalah yang pertama menembak, mengenai murid Akademi dengan telapak tangannya. Aku sudah lama menunggumu. Pada saat ini, suara Bai Letian datang, suaranya mencapai pedang, kehampaan di penjara, 10 ribu tau terkoyak, pedang ilahi lingkiau meluncur melalui kehampaan, dan sebuah kepala terangkat ke langit. Bab 4810, pedang ilahi lingkiau vs sosok Dewa Brahma. Di benteng sementara Akademi Lingkiau, petapa surgawi yang kuat dipotong oleh pedang suci lingkiau, dan petapa itu mati di tempat hari itu. Ditebas oleh pedang ilahi lingkiau, bahkan pembangkit tenaga suci surgawi harus mati. Melihat Bai Letian memegang pedang ilahi lingkiau, pembangkit tenaga suci surgawi itu terkejut. Ini jebakan, ayo pergi. Seru seorang sage surgawi. Semua orang ada di sini, tinggallah sebentar, jangan sampai orang lain menertawakanku karena Akademi Lingkiau tidak tahu bagaimana memperlakukan tamu. Bai Letian mencibir. Om. Pedang ilahi lingkiau bergetar di tangannya, dan ribuan cahaya kemasan muncul, menutupi langit dan matahari, dan cahaya pedang berubah menjadi pesona seperti sangkar burung. Orang bijak surgawi itu melihat pedang ilahi lingkiau di sini, dan mereka melarikan diri ke segala arah, tetapi penghalang wanjian dibuka, dan orang bijak surgawi ini diblokir oleh cahaya pedang. Bajingan yang membunuh seribu pisau, berani menyakiti istriku, hari ini aku akan menghancurkan mayatmu menjadi sepuluh ribu keping. Bai Zantang meraum marah, dan dia membunuh seorang suci surgawi yang kuat. Ruang Pameran. Saat Bai Zantang bergegas keluar, ibu Bai Sisi dan ibu Bai Siaole terkejut. Sudah disepakati sebelumnya bahwa dia masih dalam tahap penyembuhan, dan dia hanya bertanggung jawab atas pertempuran, dan tidak dapat dengan mudah mengambil tindakan. Tapi begitu musuh muncul, dia seperti orang gila. Semuanya berubah. Mereka takut pada Bai Zantang, jadi mereka segera mengubah strategi awal mereka dan bergegas menuju Bai Zantang bersama. Ledakan. Empat tetua surga, bumi, angin, dan guntur bergegas keluar dengan seluruh kekuatan mereka, dan ketika musuh panik, tembakan pertama adalah pengetahuan yang paling parah. Puff Puff. Bai Letian memegang pedang ilahi Lingkiao, pedang ki itu seperti pelangi, dan masing-masing petapa surgawi, bahkan dengan senjata mereka, dipotong menjadi abu olehnya. Pedang ilahi Lingkiao adalah harta karun Akademi Lingkiao. Di tangan Bai Letian, dekan kontemporer, dia bisa memanggil berkah keberuntungan yang paling kuat. Para prajurit suci surgawi itu benar-benar tak tertahankan di depannya. Satu Pukulan Ledakan Pada saat ini, formasi pedang yang dipanggil oleh Bai Letian tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan gambar dewa muncul di atas kepala semua orang di beberapa titik. Di peta, gunung, sungai, burung dan binatang, matahari, bulan dan bintang digambar. Tampaknya menjadi dunia. Begitu peta berdarah muncul, ribuan raungan muncul, seolah-olah alam semesta ditekan, langsung menekan domain pedang ilahi Lingkiao. Meletus Dewa Brahma Wajah Bai Letian suram, meskipun dia tahu bahwa itu pasti dewa Brahmatu yang memiliki kemampuan untuk mengintip pedang ilahi Lingkiao, tetapi saat ini, dia masih merasa kagum saat melihat dewa Brahmatu. Dalam gambar Brahma, gunung dan sungai berwarna hijau zamrut, sungai mengalir deras, burung dan binatang buas muncul tak berujung, matahari dan bulan berubah, dan bintang-bintang mengalir dalam gambar. Om Tiba-tiba, sosok dewa Brahma bergetar, dan seekor burung dewa keluar dari sosok dewa itu. Itu memiliki aura liar di tubuhnya, tetapi tidak ada ras yang terlihat, sayapnya terbentang menutupi langit, dan ia bergegas menuju Bai Letian. Begitu burung dewa keluar, alam semesta bergetar, dan paksaannya lebih kuat daripada yang dilakukan oleh petapa surgawi. Hal yang paling menakutkan adalah begitu muncul, semua pembangkit tenaga listrik tertegun oleh energi aneh yang terperangkap. Saya baru saja mendengar raungan burung dewa, dan sepasang cakar emas keluar dari langit dan langsung menuju Bai Letian untuk mengambilnya. Melihat burung dewa terbang, Bai Letian terkejut dan marah. Dia tidak peduli untuk mengejar orang-orang suci surgawi itu, jadi dia meremas pedang, dan pedang dewa Ling Kiao bergetar. Dengan Bai Letian sebagai intinya, dia membentuk pedang tirai tipis melindungi Bai Zantang dan semua murid Akademi Ling Kiao. Ledakan Dengan ledakan keras, burung dewa itu menghantam penghalang pedang ilahi Ling Kiao, dan itu meledak. Kekuatan tumbukan yang sangat besar menghancurkan awan ke segala arah, dan bumi terguncang menjadi ketiadaan dalam sekejap. Om Setelah sosok dewa Brahma melancarkan serangan, ia menghilang seketika, dan para wali surgawi yang telah terperangkap sebelumnya mengambil kesempatan itu dan segera melarikan diri. Asap dan debu di langit menghilang, hukum antara langit dan bumi masih kacau, kehampaan terus berputar, dan ada pusaran air berbahaya di mana-mana, seperti mulut setan. Juga selesai. Konfrontasi antara peta ilahi Brahma dan pedang ilahi Ling Kiao, dua senjata ilahi yang tak tertandingi, hanyalah pukulan singkat, tetapi hukum di daerah ini telah dihancurkan. Pusaran ruang itu tidak akan langsung hilang, tempat ini telah menjadi tempat mati. Sial, lembah pil Brahma yang sial. Ada lubang darah besar di dada Bai Zantang, dan lukanya mengejutkan, tapi dia memegang kepala petapa surgawi di tangannya. Melihat musuh kabur tanpa jejak, Bai Zantang mengertakkan gigi karena benci. Bodoh, kamu akan membunuhku lagi jika kamu melakukan ini lagi. Lain kali, aku tidak akan membantumu. Di belakang Bai Zantang, ada kabut hitam, dan suara marah datang dari kabut itu. Setelah suara itu selesai berbicara, kabut menghilang, dan roh hantu di tubuhnya juga menghilang. Pada saat ini, Bai Zantang tiba-tiba merasakan angin puyuh, dan seluruh orang itu pingsan. Ibu Bai Sishi mendukung Bai Zantang dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Melihat Bai Letian, yang memiliki wajah jelek, dia berkata dengan nada meminta maaf. Maafkan aku, Din. Tidak apa-apa, awalnya aku tidak berharap dia bisa membantu. Kecuali untuk kepala Ola, orang ini tidak mau mendengarkan siapapun. Bai Letian memandangi Bai Zantang yang tidak sadarkan diri dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Putranya sendiri, dia tahu yang terbaik. Alasan mengapa dia terlihat jelek bukan karena Bai Zantang tidak patuh, tetapi karena Brahma Pil Fali mengirim peta Dewa Brahma, yang setara dengan menyatakan perang secara langsung di Akademi Lingkiau. Meskipun gelombang indomtel.com gelombang sangat menyadari hal-hal yang dilakukan lembah Pil Brahma sebelumnya, arti dari hal semacam ini sama sekali berbeda. Lembah Pil Brahma mengirimkan peta Dewa Brahma, yang merupakan deklarasi perang dan godaan. Ini menunjukkan bahwa pihak lain percaya bahwa waktunya sudah matang, dan kemudian tidak banyak waktu tersisa untuk mereka. Dengan cara ini, hampir semua penyebaran yang dia lakukan sebelum memasuki surga Kaisar menjadi tidak berguna, yang merupakan pukulan berat bagi Bai Letian. Din Longchen, sepertinya aku benar-benar harus bergantung padamu. Bai Letian melihat kekejauhan dan hanya bisa menghela nafas dalam diam. Mengaum Di pihak Longchen, Raja Iblis menyerbu dengan niat membunuh yang mengerikan. Di belakang Longchen, Bai Letian, Bai Zantang dan yang lainnya meledak di bawah gelombang suara raungan Raja Iblis. Apa? Bai Shishi dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Nafas Bai Letian dan yang lainnya begitu nyata sehingga bahkan bukan tubuh aslinya. Mereka bahkan tidak tahu obat apa yang dijual di labu Longchen. Dan pada saat sosok Bai Letian meledak, sebuah sarung muncul, dan sarung itu adalah sarung pedang ilahi Lingqiao. Pop! Longchen meraih sarungnya dan menyimpannya. Melihat Raja Iblis membunuhnya, Longchen memegang bulan jahat tulang naga dan langsung bergegas ke Raja Iblis. Terima kasih telah menonton!